Syekh Muhammad Asyad al-Banjari menikahkan anaknya dengan Syekh Abdussamad al-Falimbani Di mana? Di perahu, di kapal layar, benar Eh, saya punya anak umur 29-30 tahun, atau belum menikahkan, atau bujang, saya pun punya anak Macam mana kalau saya nikahkan anak saya dengan anda? Ada saya dua, sudah, saya nikahkan anak saya dengan anda Kok itu nikah? Sampai ke Banjar Ini suami anda Dan selesai sudah, ah ya, ada di suami anda Kenapa? Karena ayah itu tahu masalahnya Anta nak cari orang macam Syekh Abdussamad ini Anta nak pusing-pusing dunia pun tak akan Tak akan jumpa, saya jumpa, saya tahu apa yang masalah untuk anda Dan buktinya, buktinya oke-oke saja Anda kalau tahu di hadrumah teruk, teruk Laki-laki tak tahu perempuan, perempuan tak tahu laki-laki Anda kalau nak menikah Kalau saya nak menikah, oh saya nak menikah Saya cakap kepada mak saya Nanti mak saya atau akak saya datang ke rumah perempuan itu Tengok perempuan itu, nanti datang ke saya Oh, istri anda namanya gindun Oke, rambutnya macam ini, itu, ini, itu, ini Sudah itu saja Jadi cuma ada spike saja Macam mana orangnya? Wallahu Nanti engkau akan tanya, engkau akan tengok istri anda di bilik penganten Di bilik penganten ada perempuan pakai hitam-hitam semua Duduk di bilik, ya itu istri anda Mungkin lembu Mungkin lembu, mungkin kambing Yang mungkin di situ itu istrimu Loh, kita pikir, tak mungkin ya, Beb Tak mungkin kita boleh Hampir tidak ada perceraian Bagaimana? Hampir tidak ada perceraian Yakni, dari seribu keluarga yang perceraian mungkin lima, empat Hampir tidak ada perceraian Kenapa? Karena cinta itu bukan anda yang cari Cinta itu yang beri Allah Anda, sof, tengok Anda di kampus Banyak perempuan Kenapa andanya suka satu? Bila-bila kita cinta pada pandangan pertama Tidak Sampai jumpa di video selanjutnya.